Hai Oke di video kali ini Hai saya akan mereview tentang fungsi produksi Hai tetapi karena fungsi produksi itu kan covernya banyak dan akan sangat mungkin memakan waktu kalau kita harus bahas fungsi produksi secara komprehensif saya akan memfokuskan pada konsep-konsep atau topik-topik dalam fungsi produksi yang memang relevannya dalam memahami teori atau persamaan dalam CG model kalau Anda ingin belajar lebih jauh lagi tentang fungsi produksi silahkan untuk mereview kembali buku-buku mikronnya karena bisa mereview buku Nicholson ya atau juga yang lebih jadvan misalkan jeliana ini Hai ah Hai dan eh Hai untuk fungsi CG model mungkin akan lebih spesifik akan lebih efektif kalau kita lebih spesifik untuk membahas satu dapat tipe dari fungsi produksi yaitu fungsi produksi yang disebut dengan CS CS itu adalah singkatan dari konstan Hai elasticity Hai Oh substitution Hai bentuk umumnya itu adalah seperti ini hai 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 di mana ki itu adalah level dari output kemudian XI itu adalah level dari input hai 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 sementara delta I itu sering disebut sebagai Hai share parameter Hai kemudian roh itu adalah parameter yang nilainya antara min 1 dan Hai tak terhingga hai 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 contoh kalau misalkan kita punya fungsi produksi dua variabel nih 5 maka si CS ini bentuknya akan menjadi kira-kira seperti ini Hai jadi kalau dia punya produk kariabel maka delta k kata-kata minroh plus delta l l-1 roh ini kalau fungsi produksinya tuh hanya terdiri dari dua input Hai dan hai 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 Oke kalau anda perhatikan ya hai 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 fungsi produksi seperti ini itu mengapa namanya me-exhibit atau merupakan fungsi produksi yang sifatnya itu konstan Hai titan to scale Hai kalau kita review kembali mikro ekonomi anda konstan tentu scale itu artinya kalau kita apa namanya kalikan semua input M kali lipat ya maka output akan naik sebesar M kali juga ya kalau lebih umumnya fungsi produksi seperti ini Hai kemudian Hai kemudian kita naikkan apa namanya semua inputnya M kali Hai maka outputnya juga akan naik Hai yang kali ini sebut konstan tentu scale nah silahkan anda buktikan kemudian sendiri ya bahwa fungsi produksi ini Hai fungsi produksi ini tuh bersifat constant return to scale Hai fungsi produksi S juga bisa mempunyai parameter teknologi yang parameter teknologi itu dalam CD model akan banyak sering dipakai ya dalam melakukan berbagai simulasi nah kalau fungsi S dengan parameter teknologi bentuknya kan kira-kira seperti ini Hai jadi Ki Hai satu per ala Hai terus dikali Hai pengkatin ziwai Delta I tapi xd-nya itu tanah ini Hai apa namanya Hai 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 banget minroh penggalin lagi min 1 bro oke nah yang ini yang tanpa I itu disebut dengan eh all input serving Hai technical change Hai sementara yang ini itu specific atau factor saving the technical change Hai ya nantinya kalau misalkan nah kalau anda perhatikan hanya itu ada di bagian di bagian pembilang ya di bawah sehingga artinya kalau hanya itu naik maka itu adalah productivity shock jadi menurut menurun atau teknologi kecengnya menurun jadi productivity shock sifatnya Hai di produktivitasnya menurun tapi kalau hanya turun maka eh technical progress Hai Oke jadi nanti juga ini konvensi ini berlaku untuk CJ model yang akan kita pakai dalam training ini jadi kalau kita mengalami kenaikan atau mengalami technical progress maka hanya itu kita turunkan tapi kalau kita mengalami produk t-shirt untuk penurunan dari produktivitas maka hanya kita naikkan ya dan sekali lagi mungkin anda bisa bedakan yang ini itu adalah all input saving atau neutral ya neutral ya Hai netral technical progress jadi artinya kalau mengalami eh technical progress hanya berkurang itu artinya apa artinya untuk setiap input kalau inputnya sorry kalau inputnya itu tidak berubah sama maka output bisa naik Hai sebaiknya kalau hanya itu naik ada productivity shock artinya untuk mencapai output yang sama maka inputnya harus dinaikkan oke itu semua input tapi kalau misalkan hanya yang ini oke itu artinya hanya spesifik pada faktor itu jadi kalau hanya itu katakanlah a labor dikalabernya itu naik itu artinya disebut dengan alip apa namanya alip apa namanya alip apa namanya labor augmenting technical progress ya jadi artinya untuk setiap output yang kita produksi karena mengalami produktivitas shock maka labor yang di perlukan itu menjadi lebih banyak kalau dia labor saving kalau alnya apa namanya nah turun maka itu artinya technical progress yang terjadi itu menghemat labor spesifik untuk faktor tersebut dan bisa juga dipakai untuk faktor-faktor lain nah ini sering sering dipakai dalam berbagai apa namanya kasus yang akan digunakan apa sering dipakai sering terjadi ya dalam analisis dengan menggunakan CG model oke kalau kita tuliskan kembali CS nya oke nah kemudian kita define atau definisikan satu parameter lagi yang disebut dengan sigma dan sigma itu didefinisikan sebagai 1 per 1 plus rho oke by definition dari rho maka sigma itu nilainya antara 0 dan tahinga oke nah si sigma ini itu nanti kita sebut sebagai elasticity of substitution dan sering juga kita apa namanya menuliskan persamaan CS bukan fungsi dari parameter rho tapi fungsi dari parameter sigma ya caranya ya kita apa namanya kita kita apa kita solve si persamaan apa didefinisi dari sigma itu supaya menjadi rho ya caranya ya nanti dia kalau kita solve dia akan menjadi apa di sini aja ya rho kali 1 sigma kali 1 per rho sama dengan 1 dia akan menjadi sigma sigma tambah sigma Rho sama dengan 1 maka dia akan menjadi sigma Rho sama dengan 1 min sigma maka Rho sama dengan 1 min sigma per sigma nah kalau si apa namanya si ini kita substitusikan ke dalam rho yang ini ya maka maka kalau anda selesaikan ya maka dia akan menjadi bentuknya seperti ini oke jadi kalau anda perhatikan berarti untuk setiap isok 1 ya itu berarti kombinasi dari kapital dan labor itu menghasilkan output yang sama jadi outputnya itu sama ya tapi ini tetap bentuknya CES ya CES fungsi dari kapital dan labor sehingga kalau kita mau menggambarkan kurupa isok 1 tersebut kita harus men solve K ya terhadap Q dan L oke jadi jadi ini misalkan supaya apa supaya kita bisa menggambarkan isok 1 nya sebagai K ya fungsi dari Q dan L ini untuk fungsi ini berarti kita coba si apa si persamaan ini kita cari K nya ya supaya menjadi fungsi dari Q dan L ya caranya berarti pertama kita hilangkan dulu untuk pangkatnya ya di sebelah sisi kanan ya bagaimana caranya caranya berarti kita harus pangkatkan dengan kembali inverse nya jadi ini sigma min 1 per sigma sama dengan berarti kurungnya bisa hilang ya kemudian kita kumpulkan yang K nya ke kanan yang ada K nya ke kanan sehingga ini menjadi negatif sorry kemudian delta K nya kita kebawakan ini menjadi K kemudian terakhir supaya k nya supaya pangkat di K nya hilang maka sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan inverse dari sigma min 1 per sigma sehingga kita bisa buat K sama dengan ini ini pangkatkan oke nah ini kan berarti K fungsi dari Ki dan fungsi dari L ini akan menjadi apa namanya isok 1 bisa kita bikin gambar isok 1 nya oke nah ini bisa kita gunakan ini bisa kita gunakan untuk gambar berupa isok 1 mohon maaf ini harusnya ada L disini ya kita L L L gitu sorry oke jadi apa namanya persamaan yang ini persamaan yang ini ini saya tuliskan di software yang memang bisa menggambar kurva secara apa menggambarkan kurva ya dari posi ini dituliskan nah ini yang ini yang ini yang ini oke nah ini digambarkan untuk sigma 0,5 oke nah yang ingin saya tunjukkan adalah apa yang ini adalah di bawah ini itu adalah gambar dari isok 1 nya untuk output 25 kita bisa gambarkan untuk output yang lebih tinggi misalkan ya untuk 30 outputnya dia menjadi seperti itu ya dan juga bisa tambah lagi yang lain nah kalau kita ubah apa namanya para elastisitas elastisitas observatisinya kita lihat bentuknya dia akan misalkan kita kasih angka yang kecil sekali dia akan cenderung seperti ini gambarnya dia akan cenderung seperti ini cenderung siku siku di seperti ini kalau misalkan elastisitas kita perbesar misalkan 10 gitu ya dia akan cenderung lurus kalau dia 100 maka lurus sekali atau tak hingga maka dia lurus sekali tapi kalau diantaranya akan 0,2 dia akan bentuknya seperti itu ini semakin tinggi elastisitas substitution itu bentuk isokwannya itu semakin lurus sementara semakin kecil berupa elastisitas substitusi maka si gambar berupa isokwannya itu semakin mengarah ke siku jadi elastisitas substitution itu mengukur berapa seberapa fleksibel fleksibel si si produksi dalam mensubstitusikan antara capital dan labor dalam hal ini untuk mempertahankan tingkat output yang konstan mungkin juga anda ingin lihat dampak dari perubahan share parameter kalau share parameter ini kan 0,5 jadi setengah-setengah kalau share parameter misalkan kita kita perbesar untuk K jadi ini 0,75 nanti iya bentuknya seperti itu bergeser ke sini extreme supaya anda ingin lihat misalnya 0,9 ya lebih bergeser ke situ jadi kalau misalkan share parameter nya semakin banyak lebar timnya kecil ya bergeser ke situ itu itu efek dari perubahan share parameter ya tadi itu efek dari perubahan elastisitas of substitution jadi elastisitas of substitution dan delta atau share parameter itu akan menjadi apa namanya parameter yang membentuk kurvatur dari fungsi produksi CES nanti kita bisa jelaskan lebih jauh ya aplikasi dari share parameter dan sigma atau elastisitas of substitution kalau kita sudah masuk ke dalam konsep cost minimization oke jadi kalau tadi saya sudah mengilustrasikan bagaimana bentuk dari isokwan dari fungsi produksi CES dengan berbagai parameter yang berbeda beda mungkin sekarang saya ingin apa share bahwa beberapa angka elastisitas itu mempunyai apa namanya cukup unik ya sehingga 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 orang apa namanya kita sering mendengar istilah-istilah nama fungsi produksi yang memang terkait dengan elastisi observation yang unik tersebut misalkan kalau elastisi observation nya mendekati satu ya maka fungsi produksi nya itu menjadi kalau dua variable itu k l pangkat beta ini adalah Cobb-Douglas production function dalam bentuk yang lebih umum itu berarti dia pakai product ini Cobb-Douglas production function Cobb-Douglas production function itu sama dengan kalau CS dengan elasticity yang mendekati satu dia tidak bisa satu persis jadi bentuknya sorry ini saya ganti jadi lima lagi nah ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas jadi elastisi observation nya itu mendekati satu jadi bentuknya kayak gini kalau elasticity of substitution nya itu 0 oke maka dia bentuknya kalau misal 2 variable dia bentuknya seperti ini oke kalau general nya berarti ya seperti ini aja X1 per alpha 1 seterusnya sampai Xn per alpha n nah ini itu disebut dengan Lyon TF Lyon TF production function dimana bentuk dari apa namanya isoquart nya adalah siku-siku bentuknya siku-siku nah ada lagi yang satu lagi yaitu yang linear atau perfect complement tapi karena jarang di PKL DCG maka saya gak akan bahas disini nah khusus untuk Lyon TF si A ini itu ada artinya si A ini ada artinya ini itu disebut dengan Lyon TF Technical Coefficient Lyon TF Technical Coefficient jadi kalau misalkan nanti diketahui apa A nya itu kita bisa tahu bahwa masing-masing demand per input nya itu tergantung dari apa atau proporsional terhadap output yang akan di hasilkan tergantung dari output nya tapi nanti itu kita akan bicara dalam context cost minimization sekarang kita masuk ke dalam sesi yang paling penting yaitu cost minimization jadi cost minimization itu intinya adalah si produsen ingin mencari kombinasi kapital kombinasi input yang paling optimal dan kriteria dari optimum itu adalah meminimumkan biaya jadi problem dari produsen secara umum itu adalah mencari kombinasi dari x x1 sampai xn mungkin bisa ditulis seperti ini dengan cara meminimumkan cost subject to fungsi produksi dalam hal ini fungsi produksi CS berarti sigma i delta i x i pangkat min rho dipangkatkan min 1 per rho dan w d itu adalah price of input i jadi harga dari input i oke yang sisanya sisanya adalah parameter yang standar kita udah bahas tadi nah ini keynya itu menjadi given atau exogenous untuk setiap key tertentu maka apa namanya kita mau kombinasi input yang seperti apa ya kalau mungkin kita disederhanakan dalam dua input berarti problemnya itu adalah bagaimana mencari kombinasi capital dan labor ya yang meminumkan biaya biaya produksinya adalah w kali l ditambah r kali k subject to keynya itu adalah delta k k dikali k pangkat min rho ditambah delta l kali l pangkat min rho dipangkatkan 1 per 1 min rho jadi kalau dalam gambar berarti kalau ini l ini k maka kalau si produsen itu meletapkan suatu target output tertentu ketanglah key sama dengan 10 itu maka si 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 produsen itu ingin mencari kombinasi mana apakah ini ataukah ini ataukah ini ataukah ini ataukah ini jadi dia katakanlah mempunyai beberapa kombinasi dari apa namanya capital and labor yang berbeda-beda dia akan memilih mana yang paling baik dan indikator baik tidaknya itu adalah tentu biayanya berapa sih cost production pada titik A berapa cost of production pada titik B dan seterusnya dan seterusnya oke nah secara umum secara matematis sebenarnya ini adalah problem dari constraint optimization jadi kalau constraint optimization maka standarnya adalah kita membuat sebuah fungsi yang disebut dengan lagrang function lagrang function itu gunanya adalah untuk membu apa mentranslate mentranslasikan apa namanya optimisasi berkendala ya menjadi optimisasi berkendala dengan menambah satu variable dummy namanya istilahnya yang sering digunakan itu lambda ya jadi sederhana aja jadi kita tulis lagrang kita tulis objective functionnya kalau untuk yang general itu berarti sigma i dari w i x i ditambah lambda kali fungsi produksinya ya ops sorry masih produksinya itu adalah sigma i delta i x i min 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 nanti kalau kita sudah punya lagrangnya kita cari first order conditionnya caranya dengan menurunkan sila grang terhadap delta x i sama dengan 0 ya for all i dari 1 sampai input n kemudian kita turunkan sila grangnya terhadap lambda sama dengan 0 oke dari sini kita tahu bahwa oh ternyata kita ada n plus 1 equation 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 foc yang ini n tambah equation yang turunkan terhadap lambda 1 dan kita juga ternyata ada n plus 1 unknown variable sebenarnya yang tidak diketahui ya apa yaitu x1 sampai xn dan lambda oke jadi kalau misalkan kita punya n plus 1 equation kita punya n plus 1 unknown maka secara prinsip kita bisa mencari solusi dari x1 sampai xn dan lambda tersebut oke nah saya tidak akan menurunkan bagaimana apa namanya apa namanya ee menyelesaikan problem melagerang ini ya kalau anda ingin tahu itu tolong dilihat di file ee 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 oke kemudian kita selesaikan seperti ini melakukan beberapa simplifikasi silahkan anda pelajari sendiri kalau anda penasaran silahkan diikuti ya kalau ada yang gak ngerti di tahap ini tolong silahkan aja langsung tanya ke saya ini ini disimplifikasi kemudian mencari rasio to 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 kemudian kemudian dilakukan solusi dan substitusi hasilnya adalah panjang juga sih nah ini ini hasilnya ini hasilnya adalah dua persamaan persamaan pertama adalah persamaan yang mendefine xj yaitu x input yang optimum kemudian persamaan kedua yang mendefine c kecil c kecil itu unit cost dari unit cost of production nanti kita lihat ini unit cost of production kalau eh dan juga ya sebagai penyelesaian eh si c ini ya si c yang definisi yang ini itu sebenarnya bisa ditunjukkan merupakan unit unit cost of production jadi kalau kita selesaikan ya si total cost ya sigma vehicle x i kemudian kita masukkan x i yang optimum yang ini oke kita masukkan kemudian kita selesaikan maka persamaannya menjadi c sama dengan c per key oke berarti c kecil itu adalah average cost atau unit cost of production terus yang paling sering di apa di tulis dalam persamaan si ji itu adalah kalau row nya itu diganti menjadi elastis of substitution jadi itu gampang kita substitute nanti dia bentuknya jadi eh kayak gini yang ini X j sama dengan key kali delta j pangkat sigma dibagi wj per c pangkat min sigma c nya itu juga harus dibuat fungsi sigma nah ini seperti ini oke nah silahkan anda pelajari hand out 1 kalau anda ingin tahu cara menurunkan eh eh apa namanya eh X yang optimum oke jadi kalau kita tuliskan disini lagi maka eh optimum demand for input untuk ces production function yang general ya itu adalah ini saya bikin tebal karena cukup penting ya untuk untuk ces q sama dengan sigma i delta i x i pangkat min ro pangkat min ro pangkat min 1 per ro kemudian juga by definition of substitution itu 1 per 1 plus ro maka optimum combination nya itu adalah x i sama dengan q delta i per sigma w i per c pangkat min sigma sigma dan c nya didefinisikan sebagai sigma i dari delta i pangkat sigma dikali w i 1 min sigma pangkat 1 per 1 min sigma oke jadi ini ini adalah persamaan yang cukup penting yang akan selalu muncul dalam cg model jadi cukup mungkin ada baiknya gitu untuk diingat-ingat gitu ya tapi tentunya kalau anda ingin menurunkan lagi boleh silahkan karena sudah ada kan disitu tadi ini sorry maaf ini salah ini harusnya min sigma oke sebagai tambahan kita juga bisa untuk mengingat bahwa c kecil ini seperti yang bisa ditunjukkan di handout 1 tadi itu bisa ditulis apa bisa didefinisikan sebagai unit cost of production atau average cost unit cost nah yang mungkin perlu diperhatikan kalau anda lihat persamaan c ini kalau anda lihat yang sebelah kiri kanan persamaannya kalau w nya konstan maka si si c ini itu tentunya adalah konstan oke jadi constant average cost artinya apa artinya kalau kita gambar ini q ini c atau average cost maka gambarnya itu konstan gitu loh oke mungkin anda bertanya-tanya loh bukannya average cost itu bentuknya kayak gini gitu ya kenapa kenapa konstan gitu ya coba tolong anda pikirkan aja ya kira-kira jawabannya apa ya oke nah mungkin perlu juga kita perhatikan dari sini ya apa namanya implikasi bukan implikasi ya arti ya dari optimum demand for input i ini ya yang jelas kita perhatikan eh bahwa eh kalau kita perhatikan dari persamaan ini kita tahu bahwa kalau q naik maka x i itu akan naik secara proporsional ya karena dia dengan dia itu proporsional oke kalau harga i nya naik ya maka ini akan naik oke dan karena si ini sigma itu negatif maka otomatis x i akan turun jadi kalau upah naik maka labor permintaan labor akan turun oke apa yang terjadi kalau other input ya harga dari other input naik harga dari other input itu ada di dalam komponen c ya ada di dalam komponen c ini oke dan dia akan positif jadi kalau positif jadi dia akan naik maka kalau dia naik maka tuh maka si ini turun si sini turun karena ini negatif maka dia positif berarti x i akan naik jadi artinya terjadi substitution effect jadi kalau misalkan harga kapital naik maka labor itu akan akan naik itu kira-kira implikasi atau implikasi dari persamaan yang ada di sini mohon maaf koreksi ini harusnya sigma oke nah untuk fungsi produksi CS 2 variable kita bisa mengilustrasikannya jadi katakanlah inputnya cuma kapital dan labor berarti kalau kita aplikasikan persamaan ini ke dalam CS yang 2 variable maka kita bisa bikin k seperti k yang optimum itu adalah k kali delta k pangkat sigma k kemudian harga k itu r dibagi c c kecil pangkat min sigma kemudian untuk l nya itu berarti sama ki i kali delta l pangkat sigma harga l adalah w dibagi c di pangkat sigma saya balik-balik kajiannya sigma sorry kemudian kemudian c nya kita definisikan jadi c nya itu adalah delta k kali sigma kali r pangkat satu min sigma ditambah delta l pangkat sigma dikali harga l adalah w pangkat 1 min sigma terus dipangkatkan lagi 1 per 1 min sigma jadi ini adalah solusi untuk cost minimizing the combination dari capital dan labor oke nah ini contoh untuk kalau misalkan kita ingin mencari kombinasi kapal dan labor yang minimukan biaya kalau LAC apa namanya CS nya itu dengan parameter sekurang seperti ini delta k 90,5 LAC hampir 1 tapi harga kapitalnya 10 harga 20 maka kita lihat kita masukkan rumus yang tadi kita buat yang ini disini maka kita bisa tahu bahwa ini rumusnya kita masukin maka untuk meminimukan biaya kalau kita ingin menghasilkan output 30 maka kita harus menggunakan labor sebesar 21,22 mulai menggunakan kapital sebesar 42,14 oke kembali ini semua tergantung dari berapa harganya jadi kalau misalkan sekarang kan harganya apa namanya upah lebih tinggi dari sewa modal ya jadi seolah-olah labornya jadi lebih sedikit tapi kalau misalkan harganya sama harga labornya jadi lebih murah maka otomatis dia akan bergerak ke sini jadi dia akan mencari titik yang labornya lebih sedikit dan lebih banyak dan lebih sedikit yang melakukan substitution effect untuk kasus 2 variable ini input kita juga bisa menggambar apa yang disebut dengan isocost jadi total cost kita tahu adalah w kali l plus r kali k oke nah berarti kita bisa menggambarkan ee cost gambar apa namanya ee kalau kita selesaikan ini menjadi k k jadi c minus c minus w kali l sehingga k sama dengan c per r minus w per r kali k ini representasi dari isocost isocost dan kita tahu isocost curve itu slope nya adalah negative w per r oke nah berapa biaya untuk menghasilkan output pada sebesar 30 pada titik kombinasi ini nah kita tadi tahu apa namanya bahwa c itu adalah unit cost kan oke berarti kalau c itu unit cost kita bisa tahu total cost jadi total cost untuk memproduksi itu adalah ee c sorry disini ya c kali key key nya 30 berarti sekitar 424 424 ini kalau kita mau gambar isocost nya kita berarti harus untuk biaya sebesar segitu jadi kita bisa tulis ee cost curve ini disini aja lah disini cost cost curve ini kita kecilin dikit kemudian geser sedikit ya cost curve itu berarti k isocost ya fungsi dari key aja ya itu berarti c k kali key dibagi r kurangi w per r dikali l sorry ini berarti fungsi dari l juga ya nah jadi kita bisa gambar isocost nya isocost script nya k c key nya 30 dan l oke nah dilihat ini titik yang menyinggung kurva isoc1 ya itu isocost nya slope nya sama yaitu slope nya adalah w per r kalau w nya 5 10 berarti slope nya setengah dari titik ini yang akan jadi ini sepanjang kurva garis merah itu biaya produksi itu sama tetapi kalau kita pakai di titik ini itu output nya akan lebih sedikit ya nah dan kalau sebenarnya output itu juga bisa diproduksi eh sorry eh dengan biaya yang lain ya jadi kita bisa misalkan sebenarnya kita bisa ya memproduksi output pada titik ini tetapi biayanya lebih mahal ya jadi biayanya lebih mahal itu sebenarnya bisa biaya untuk memproduksi 40 unit output gitu ya jadi tapi yang paling optimum itu adalah di titik ini kalau kita eh perhatikan tadi apa namanya eh persamaan yang menentukan tingkat optimum dari eh apa namanya dari eh demand demand for input maka kita bisa membuat rasio dari eh dua input optimum ya jadi kalau misalkan ini kita bagi antara dua input i dan j misalkan ya kita bisa tulis seperti ini eh x i per x j nanti kalau x itu q pangkat delta i eh kali delta i pangkat sigma dikali dikali rasio dari wi per c pangkat min sigma dibagi yang j nya q kali delta j dipangkat sigma dikali w j dipangkat c dibagi min sigma maka kita bisa mencoret q kita bisa mencoret c ya ya sehingga kita bisa tulis sebagai ya karena ini sigma nya sama ya maka kita bisa tulis sebagai delta i per delta j dikali w j per wi pangkat sigma ini artinya rasio eh dua input yang optimum atau start itu fungsi dari rasio harga faktor ini adalah karakteristik dari sebuah fungsi produksi yang sifatnya homotetic oke jadi kalau misalkan dalam ini supaya ilustrasinya lebih jelas kalau kita kasih contoh misalkan x i itu kapital ya x c itu labor oke maka rasio kapital labor optimum itu sering disebut sebagai k kecil ya ini disebut dengan faktor intensity intensitas faktor atau kapital intensity ya atau faktor intensity lah k per l maka itu sama dengan delta i itu berarti delta k delta l itu delta l kemudian harga itu harga kapital itu apa namanya j itu h h kemudian w itu r pangkat sigma oke maka ini kalau kita artinya kalau k ya kalau k kecil itu fungsi dari w per r maka artinya untuk kalau kita tahu w per r nya maka kita bisa tahu rasio faktor intensitasnya ya kalau itu itu homotetik jadi artinya gini artinya kalau kita kita dalam ilustrasi ya kalau ini l ini k artinya kalau kita tahu w per r nya ya misalkan w per r sama dengan setengah ya oke maka dengan sendirinya kita akan tahu k nya kita masukin aja k nya jadi contoh tinggal dimasukin aja si w per r ini ke dalam fungsi ini kena ini nya diketahui ini nya diketahui ini nya diketahui maka ini bakal diketahui oke jadi ada hubungan satu one to one relationship antara w per r dan k jadi kalau kita tahu rasio k nya misalkan kalau kita punya apa punya isok one map seperti ini maka kalau kita tahu w per r nya katakan w per r nya setengah setengah itu berarti kira-kira ini misalkan setengah maka untuk setiap w per r yang setengah maka rasio k kecilnya ini ini sama selopnya maka ini rasio k kecilnya itu akan selalu sama jadi kalau kita tarik garis ini maka slope dari ini slope dari ini slope dari ini itu akan selalu sama itu homotetic production function oke jadi eh apa namanya eh suatu saat kalau kita udah tahu w per r maka kita tahu k kecil itu khusus untuk fungsi produksi yang sifatnya eh homotetic jadi eh rasio faktor intensity itu fungsi direct function dari rasio harga faktor itu eh apa namanya eh yang disebut dengan homotetic production function cuman yang mungkin lebih penting hubungan k dengan w per r tadi kalau saya tuliskan lagi disini supaya jelas kecil itu sama dengan delta oop sorry eh delta k per delta l kali w per r pangkat sigma oke nah kalau misalkan saya ingin tahu ya kalau jelas hubungannya adalah eh apa namanya kalau eh w per r naik maka k itu bagaimana hubungannya ya naik atau turun terus kita ingin tahu eh kalau w per r ya naik katakanlah 1% berapa k akan berubah ya dalam persen oke oke ini kan berarti elastisitas oke dan elastisitas kan itu ada rumusnya ya rumus elastisitas itu adalah eh yang paling gampang itu kalau kita logaritmakan sisi kiri sisi kanan ya jadi lon k sama dengan lon dari ini maka 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 kalau kita turunkan sisi kiri ya terhadap w per r ya maka eh ini sama dengan eh sorry sebentar eh karena ini si pangkatnya ada di sini maka kita bisa tuliskan lon k sama dengan sigma kali lon delta k per delta l kali w per r oke nah elastisitas itu adalah d lon k kecil terhadap d lon w per r dan d lon k terhadap d lon r itu persis adalah sigma ya atau sigma itu adalah eh delta k per delta w per r dikali w per r per k ini adalah elasticity of substitution kan elasticity of substitution jadi sekarang kita bisa mengartikan dengan apa namanya dengan akurat apa itu elasticity of substitution ya jadi elasticity of substitution itu adalah kalau w per r naik satu persen maka faktor intensity akan naik sigma persen jadi kalau misalkan kita define elasticity of substitution itu 0,25 artinya kalau w per r naik satu persen oke maka faktor intensity itu akan naik 0,25 persen itu arti dari elasticity substitution ya kita ilustrasikan disini ya jadi kalau misalkan ada suatu fungsi fungsi produksi ya kemudian kita tahu apa namanya w per r awalnya awalnya w per r sehingga awalnya dia kita disini ya ini k 0 ini w per r 0 ya supaya lebih ini ini titik A sekarang kalau w per r naik satu persen atau naik ya maka si w per r nya akan kesini di sini si titiknya disini kalau itu titik B maka apa namanya SEO dari apa namanya input nya berubah dari sini ke disini nah seberapa jauh berubahnya dari titik A ke apa si slope dari k0 menjadi slope dari k1 ya akibat dari w per r yang naik ups sorry w per r yang naik itu adalah tergantung elastasis jadi kalau elastasis nya tinggi jarak dari A ke B itu tinggi tapi kalau suatu fungsi suatu isocon itu elastasis observator itu rendah misalkan seperti ini jadi lebih lebih nah ini kan elastasis observator nya lebih lebih rendah ya maka maka kalau slope nya berubah seperti ini sama oke oke maka ini mungkin hanya disini sehingga perubahan dari lebih oke ini lebih sedikit ya karena si ini elastasis nya rendah katakanlah 0,2 tapi yang ini elastasis nya tinggi misalkan 0,6 gitu jadi ini menunjukkan bagaimana si elastasis itu menunjukkan seberapa besar faktor intensity akan berubah akibat dari perubahan W per R yang kira-kira sama nah ini tentunya ditentukan oleh kembali artinya apa artinya kalau elastasis itu 0,2 artinya setiap 1% kenaikan dalam W per R itu akan menaikkan K sebesar 0,2 persen kalau ini yang ini itu artinya setiap 1% kenaikan W per R buka dia akan menaikkan K sebesar 0,6 persen lebih tinggi jadi dari yang ini berbanding dengan yang ini oke jadi kira-kira begitu apa namanya aplikasi dari perbedaan elastasis substitution oke selanjutnya yang mungkin perlu diketahui adalah untuk kasus-kasus khusus misalkan untuk kasus fungsi produksi kongdoglas ini biasanya untuk kasus-kasus yang seji yang lebih sederhana bukan CS itu kita juga perlu tahu bagaimana sih apa namanya demand for input kalau fungsi produksi kongdoglas cost minimizing inputnya bagaimana Anda bisa lihat sebenarnya di handout cara menurunkannya tapi yang jelas kalau kita punya problem kongdoglas ya meminimumkan cost subject to kongdoglas function yang general oke maka ini hasilnya adalah si kalau kita lagrang kemudian kita selesaikan itu hasilnya menjadi ini xe star ini adalah alpha i kali ki kali c per wi ini lebih sederhana ya inunda c nya checil unit cost nya adalah pi kali gi per alpha i pengkat alpha i itu untuk skap d Bye Silahkan lihat Di handout 01.pdf Untuk penurunannya Sekarang kalau Kalau leontif bagaimana? Kalau leontif Oke Lebih sederhana Leontif function itu kan Bagaimana kita Meminimumkan biaya Sama ya Tapi fungsi produksinya Leontif Subject to key Sama dengan min Dari X1 Sampai ke A1 Sampai X N An Oke Nah Karena ini fungsi produksinya Itu sifatnya Tidak continuous Jadi bentuknya yang memang Seperti ini Maka Kita tidak bisa Menggunakan kalkulus Untuk Melakukan optimisasinya Kita hanya By intuition Cuma sebelum kita By intuition Mungkin ada baiknya kita Lihat Apa kaitan Antara A dengan gambar Antara ini Dengan gambarnya Jadi kita sederhanakan Aja kalau misalkan 2 Jadi kalau outputnya itu Katakanlah 2 Min Dari X1 Ini aja Kapital liber K Per alpha K L Per alpha L Oke Nah Oke Maka Optimum Kombination Apa Optimum K Dan L Itu adalah K Itu sama dengan Alpha AK K K K Dan L Itu adalah AL K K Jadi Karena APK Karena AK Itu pasti kira adalah Leontif Technical Coefficient Ini juga Leontif technical Coefficient Jadi Gambarnya adalah Untuk melihat Rasio Kapital per labor Jadi K 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 Itu adalah Tinggal Itu kan Adalah AK Per AL Jadi Kalau misalkan AK Itu Katakanlah 0,75 AL 0,25 Maka Faktor Intensity Adalah 0,75 Dibagi 0,25 Sama Dengan 3 Oke Jadi Kalau kita Gambar Leber Ini Kapital Faktor Intensity Adalah 0,3 Berarti Kira-kira 3 Berarti Begini Ya Ini K Kecilnya Adalah 3 Artinya Fungsi Sukuhannya Pasti Begini Dan Memang Untuk Apa Namanya Meminum Apa Untuk Meminumkan Biaya Maka Si Apa Si Producent Itu harus Selalu Berproduksi Di Titik-titik Kombinasi Ini Kalau Enggak Dia Akan Meminumkan Meminumkan Biaya Ya Selalu Rasionya Seperti Itu Tapi Yang Penting Adalah Secara Umum Berarti Kalau Lebih General Kalau Kita Punya Problem Seperti Ini Meminumkan Apa Namanya Cost Subject To Leontif Production Function Maka Optimum Demand For Input Adalah XI Sama Dengan I Kali G Itu Sederhana Cost Minimizing Input Combination Sebelum Kita Lanjutkan Mungkin Ada Baiknya Kita Untuk Merecap Apa Namanya Dua Hal Yang Mungkin Akan Berguna Untuk Selalu Kita Ada Baiknya Untuk Kita Ingat Pertama Adalah Solusi Dari Optimisasi Cost Minimization Untuk Fungsi Produksi GS Dan Untuk Fungsi Produksi Leontif Kalau Untuk Leontif Gampang Sederhana Tapi Kalau GS Kita Selalu Ingat Bahwa XI Itu Optimum Itu Adalah Pasti Fungsi Dari Output Terus Dia Ada Parameter I Terus Dipangkatkan Dengan Sigma Terus Dia Fungsi Dari Relative Price Relative Price Itu Berarti WI Per C Dia Harus Negatif Satu Lagi Tentu Yang Berdefinisikan C Dan Definisi C Itu Adalah Sigma Dari DI Pangkat Sigma Delta 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 I Pangkat Sigma Dikali Wi Pangkat Satu Min Sigma Di Pangkatkan Dengan Satu Per Satu Min Sigma Ini C Yang satu lagi Leon Tiff Itu tinggal XI Nya Doang Kalau Leon Tiff Itu XI XI AI Kali Q Ini Leon Tiff Nah ini barangkali Yang Kalau bisa Kita ingat Kita pahami Cara penurunannya Sekali cukup Tapi kalau misalkan Supaya ingin cepat Mungkin kita bisa Ingat Atau ada catatan Mungkin nanti kita Siap Selalu siap Catatan bahwa Apa namanya Kalau Hasil Optimasi XI Itu Seperti ini Untuk Leon Tiff Seperti itu Kenapa? Karena Ini cukup penting Untuk kita Supaya Lebih 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 Cepat dalam Memahami Materi Yang akan Kita bahas Sekarang Yaitu Nested Production Function Apa itu Nested Production Function Nested Production Function Itu mungkin Kita bisa Ulas Melalui Step by Step Dan Contoh Misalkan Kita punya Fungsi Produksi Dengan Tiga Input 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 Yang pertama Ini tentunya Output Anda tahu Ini Output Nah ini USK Itu input U Itu adalah Unskilled Labored S Itu adalah Skill Labored Dan K Itu adalah Capital Capital Jadi Sekarang Labored Dibagi dua Ada Unskilled Labored Ada Skill Labored Ada Capital Bagaimana Kita melakukan Optimisasi Dengan Fungsi Produksi Seperti Ini Standar Kita melakukan Minimisasi Biaya Min Biayanya Apa Berarti WU Kali U Ditambah WS Kali S Ditambah R Kali K Subject To Tentunya Ya Tadi Ki Sama Dengan F Us K Tergantung Bentuknya Seperti apa Tapi minimisnya Seperti itu Dimana WU Itu Harga Dari U Upah U Untuk Skill labor Ini Upah Untuk Skill labor Dan Ini Adalah Capital REN REN Dari Kapital Tentunya Cara Untuk Mencari Solusinya Sama Kita Lagrang Kita Lagrang Kita Bikin Lagrang Lagrang Sama Dengan Ini Cos U Kali U Ditambah WS Kali S Ditambah R K Plus Lambda Q Minus F U SK Terus Kita Selesaikan Itu Secara Standar Untuk Menyelesaikan Persamaan Ini Oke Tapi Apa yang terjadi Kalau misalkan Fungsi produksinya Seperti ini Fungsi produksinya Ki Sama dengan Kita lihat Delta L Ini Kali Delta U Kali U Pangkat min Rho Ditambah Delta S Kali S Pangkat min Rho Dipangkatin Rho Per Rho L Ditambah Delta A Kali K Pangkat min Rho Pangkatan Satu Per Satu Min Rho Oke Nah ini Persamaan ini Cukup Unik Ya Karena ini Persamaan ini Disebut dengan Nested Atau contoh dari Nested Production Function Nested Production Function Atau disebut juga Separable Production Function Kenapa Separable Karena kita bisa Menuliskan seperti ini Jadi Q Itu fungsi Dari L K L Nanti dia CS CS Dari Delta L Kali L Pangkat min Rho Ditambah Delta K K Pangkat min Rho Dipangkat Min Satu Perho Dan kita bisa Bikin Fungsi L Tentanglah Fungsinya G Dari Unskill Dan skill Dimana Kita bisa tulis Delta U Kali U Pangkat min Rho L Ditambah Delta S Kali S Pangkat Min Rho L Per Min Satu Per Rho L Nah Kita Mengintroduce Satu variable Namanya L L ini Sering disebut Sebagai Composite Laber Apa itu Composite Laber Jadi Laber Yang merupakan Composite Unskilled Dan skill Laber Tetapi Baik F Maupun G Itu adalah CS Production Function Sepertinya Kalau F Dan G Itu Walaupun Dua-duanya CS Production Punya Parameter Yang berbeda Kalau F Itu Elasticity Observenya Itu Rho 1 Per 1 Plus Rho Kalau Yang G Itu 1 Per 1 Plus Rho L Nested Production Function Seperti Ini Dalam CgModel Sering Muncul Dan Ini Bisa Diwakili Oleh Gambar Nested Production Function Diagram Diagram Nested Production Function Jadi Diawali Dengan Output Di sini Output Q Q Itu Fungsi Dari Kapital L Dan Fungsi Dari Leber L Bagaimana Fungsinya F F Fungsi Dari L Dan K Atau KL Ini Maksudnya K Jadi Fungsinya Yang Fungsinya Yang Ini Oke Jadi CS Juga Jadi Saya Boleh Tulis Ini C S Dengan Fungsi Dari L Dan K Dengan L Submission Apa Namanya Atau Parameter Rho Nah Sementara Leber Itu Bisa Dipecah Menjadi Unskill Leber Which Is U Dan Skill Leber Which Is S Dan Ini Fungsinya Adalah G G Fungsi Dari U Dan S G Fungsi Dari U Dan S Itu Tentunya Adalah Yang Ini Ini Gambar Ini Itu Disebut Dengan Nested Production Function Diagram Oke Nah Apa Keuntungannya Kita Mempunyai Separable Production Function Keuntungannya Adalah Kalau Standarnya Kalau Kita Mempunyai Problem Meminimumkan Biaya Secara W U Kali U Plus WS Kali S Plus R Kali K Subject To Q Sama Dengan Tadi Jadi Delta L Delta U Kali U Pangkat Min Rho L Plus Delta S Kali Min Rho S Pangkat Min 1 Rho L Sorry Ini L Ditambah Delta K K K Pangkat Min Rho Pangkatin Min 1 Rho Oke Ini adalah Standar Bisa Selesaikan Tentu Bisa Tapi Dengan Tahunya Kita Bahwa Ini Fungsi Ini Adalah Sifatnya Si Parable Maka Optimisasinya Kita Bisa Lakukan Dengan Steps Step by Step Jadi Kita Bagi Problemnya Jadi Pertama Kita Bagi Dua Ya Problem Pertama Itu Adalah Mencari Kombinasi Yang Bawah Dulu Jadi Kita Disini Kita Coba Yang Bawah Dulu Cari Kombinasi U Dan S Yang Optimum Untuk Mencapai L Terentu Itu Yang Pertama Dari Bawah Dulu Oke Ini 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 Meminimumkan Cost Tanpa Subject 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 to Fungsi produksi Yang Terkait U Dan S Yang Terkait U Dan S Yang Ini Yang Ini Delta 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 Kali U Pangkat Min Rho L Ditambah Delta S Kali S Pangkat Min Rho L Dipangkatin Dengan Min 1 Per Rho L Itu Problem 1 Oke Nanti Kita Cari U Dan S Oke Problem 2 Adalah Kita Cari Kombinasi Kapital Dan Labor Untuk Mencapai Output Yang Terentu Itu Langkah Keduanya Jadi Meminimumkan W Kali L Plus R Kali K Jadi Kita Define W Harga Dari Labor Composite Jadi Ini Adalah Harga Dari Labor Composite Ini Labor Compositenya Subject Subject Fungsi Produksinya Ki Cuman Ki Itu Sekarang Dari L Doang Jadi Delta L Kali L Pangkat Min Rho Sekarang Rho Plus Delta K K Pangkat Min Rho Pangkat Min 1 Rho Oke Sekarang Lebih Sederhana Problemnya Jadi Anda Sudah Tau Rumus Sama Problem Ini Caranya Gimana Caranya Sama Karena Supaya Memudahkan Kita Tau Bahwa Rho Dan Sigma Itu Ada Hubungannya Kita Define Bahwa Sigma Itu Semengan 1 Per 1 Plus Rho Kemudian Sigma L Semengan 1 Per 1 Plus Rho L Jadi Artinya Sebenarnya Lebih Untuk Nantinya Lebih Enak Kalau kita Bekerja Di Sigma Daripada Di L Oke Kita pakai Standar Rumusnya Formula Yang Tadi Kita Tulis Di depan Yang Ini Dan Kita Aplikasikan Kepada Problem Ini Oke Untuk yang Problem 1 Maka Kita Tulis U Sama Dengan L Karena L Itu Adalah Ininya Constrain T L Kali Delta U Pangkat Sigma L Karena kita Sekarang Pukai Sigma Terus Kali Rasio Harganya Rasio Harganya Adalah Harga U Apa Harga U Adalah W Oke Nah sekarang Harga Average Itu Adalah W Pangkat Min Sigma L W Itu Apa Nanti Kita Definisikan Kemudian S S Sama Berarti L Kali Delta L Pangkat Sigma L Kali W Skill L Kali W Define Min Sigma L Oke Kemudian Kita define W W Itu adalah Unit Cost Unit Cost Dari Dari Sini Dari Optimism Ini Basis C Jadi C Itu W Sama Dengan Apa Namanya Berarti Delta Delta U Pangkat Sigma L Dikali W Pangkat Satu Min Sigma L Ditambah Delta S Kali Sigma L Dikali W S Kali 1 Min Sigma L Dipangkatin Dengan Satu Per Satu Min Sigma S Ini Solusi Untuk Problem Yang Pertama Solusi Untuk Yang Prinsip Sama Jadi Sekarang L Dan K Berarti K Sama Dengan Nah Ini Lihat Aja Ki K Delta K Pangkat Sigma Koin Sigma Langsung Kali Rasionya Adalah K Itu Harganya R Oke Dibagi Apa Dibagi C Aja Langsung Pangkat Min Sigma Kemudian L K Kali Delta L Pangkat Sigma Kali W C Pangkat Min Sigma C C C C Adalah Delta K Pangkat Sigma Kali Harganya R 1 Min Sigma Ditambah Delta L Pangkat Sigma Kali Harganya W Satu Min Sigma Dipangkat Satu Per Satu Min Sigma Ini Untuk Yang Top Next Jadi Untuk Yang Top Next Yang 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 Untuk Yang Bottom Next Yang Yang Kedua Untuk Yang Top Next Ini Key Kemudian Ini Capital Ini Level Ini F F F Sorry F Skill 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 G Jadi Solusi Untuk Ini Ada Disini Solusi Untuk Ini Jadi Untuk Ini Kita Mempunyai 6 persamaan Untuk Yang 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 Apa 6 persamaan Yang menyelesaikan Problem dari Fungsi produksi Nasi Tadi Ada 6 persamaan 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 Itu adalah Persamaan Ini 1 Persamaan Ini 2 Persamaan Ini 3 Terus Persamaan Ini 4 5 Dan 6 Jadi Kita Punya 6 Persamaan Untuk Men Define U S L K Dan Apa Namanya U Sudah S Kemudian L K Itu Semua Sudah Abis Didefine Tergantung Dari Berapa L Dan Berapa K Jadi Kalau Kita Tahu K Oke Kita Bisa Tentuin Kita Tahu K Kita Tahu K Kita Tentuin K Dan L Yang Lain Itu Parameter Oke Sekarang Kalau Sudah Tahu L Sudah Tahu L Kita Tentuin S Dan U Selesai Ini 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 Contoh Dari Solusi Bagaimana Kita Memecahkan Nested Production Function Oke Jadi Untuk Production Teori Saya Cukupkan Sampai Disini Videonya Kita Akhiri Dengan Assignment 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 Nomor Satu Assignment Nomor Satu Itu Adalah Anda Bisa Lihat Di Modul Di Modul Satu Di Modul Satu Di Halaman Terakhir Halaman Terakhir Anda Diminta Untuk Melakukan Hal Yang Sama Melakukan Hal Yang Sama Seperti Ini Menurunkan Persamaan Persamaan Yang Merupakan Solusi Dari Optimisasi Dengan Menggunakan Next Production Function Cuman Sedikit Variasi Sedikit Variasi Itu Karena Dia Kombinasi Dari CES Dan Juga Leontif Dan Anda Tau Leontif Itu Bagian Dari CES Sehingga Kalau CES Separable Maka Leontif Separable Jadi Anda Bisa Tulis Solusinya Dengan Cara Yang Sama Nanti Caranya Anda Bisa Tuliskan Dengan Tulis Tangan Bisa Tulis Tangan Atau Diketik Terserah Nanti Filenya Disubmit Di Akhir Hari Kedua Melalui Online Submission Itu Nanti Ada Caranya Terima Kasih Nanti Kita Lanjutkan Dengan Topik Berikutnya Tentang Consumer Theory Tampang At говорить Okay So Mari